Komisi Delauan DPR RI menggelar rapat dengan pendapat dengan Dirjen PHU Kementerian Agama, Kepala BPKH dan Direktur Utama Garuda terkait biaya penyelenggaran ibadah haji atau BPIH 1445 Hijri atau tahun 2024. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyatakan, setelah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, Kemenak melakukan rasionalisasi terhadap usulan besaran BPIH. Sebelumnya Kemenak mengusulkan BPIH tahun 2024 sebesar 105 juta rupiah. Namun setelah dilakukan rasionalisasi, usulan BPIH dari Kemenak menjadi sebesar 94,3 juta rupiah. Angka tersebut meliputi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang harus dibayar oleh jemaah serta dari nilai manfaat dana haji. Sementara untuk besaran yang harus dibayarkan oleh jemaah saat ini masih dilakukan pembahasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pembelian telah yang harus dibayar oleh jemaah dan kommerit. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Terima kasih.